Presenter Raffi Ahmad dikabarkan menjadi deretan tokoh yang akan mendapatkan vaksinasi pertama COVID-19 di Indonesia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh manajernya Prio kepada Kompas.com pada Jumat 8 Januari 2021. Namun, Prio belum mendapatkan penjelasan lebih detail tentang hal tersebut. Menurut keterangan Prio, Raffi Ahmad mendapatkan jatah vaksinasi pertama langsung dari pihak istana. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, memberikan penjelasan atas beredarnya sejumlah nama pejabat, tokoh, dan influencer sebagai pihak yang akan disuntik vaksin COVID-19 pertama kali. Nama-nama yang dimaksud antara lain artis Raffi Ahmad, penyanyi Bunga Citra Lestari, hingga dokter dan influencer Tirta Mandirahudi atau dokter Tirta. Saat ini, pemerintah masih menanti terbitnya izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 atau Emergency Use Authorization dari BPOM. Dikutip dari informasi yang beredar itu, jadwal penyuntikan perdana vaksin COVID-19 akan dilakukan pada 13-15 Januari 2021. Jangan lupa subscribe ya!